Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Perlu diketahui pemeriksa bahwa akhir-akhir ini kurang lebih 3 hari Beredar kabar terkait penangkapan batu ngepet di daerah Kepedahan Sawangan Dimana sampai dengan saat ini berita tersebut naik di jajaran rating paling atas di youtube ataupun berita online Disini saya akan sedikit memberikan penjelasan perihal perkembangan penanganan perkara Terkait informasi penangkapan sekor babi yang diperlalkan sebagai babi ngepet Ijen melaporkan pada hari lapu 28 April 2021 telah dilakukan interagasi terhadap 7 orang masyarakat Terkait dengan adanya informasi penangkapan sekor babi Yang diperlalkan sebagai babi ngepet dengan hasil sebagai berikut Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Tepatnya pada pukul 08.00 anggota POSEC Sawangan mendapatkan informasi dari warga Bahwa telah ditangkap sekor babi yang diperlalkan sebagai babi ngepet di wilayah Kuran Kepedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok dan mendapatkan ketenangan awal dari masyarakat sebagai berikut Untuk TKP penemuan berada di Kebun Bapak Suwanyo di kampung kepedahan RT2-R4 Kelurahan Kepedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Untuk yang kedua kondisi babi saat ditangkap adalah jenis babi hutan berwarna hitam Sebesar anjing diwasa memakai kalung kayu berwarna hitam Berbentuk tasbih dan memakai ikat di kepala berwarna merah Berdasarkan cerita dari Saudara Ustadz Aki Penangkapan di Buda Ngepet tersebut dilakukan oleh warga Turan Kepedahan dengan cara telanjang bulat atau bukil Ada pun nama yang menangkap secara bukil adalah Sebagai berikut Ustadz Aki sendiri Untuk kemudian Inisial HS Kemudian inisial IK Inisial NH Inisial AI Inisial AM Dan juga inisial Suhari Dimana yang pada intinya menjelaskan bahwa Satu Bahwa Hal ini berawal dari cerita Saudara AI Kepada Saudara Ustadz Aki Dimana Saudara AI sering beliangkan uang Sebelai 1 juta sebanyak 2 kali Dan Saudara AI Menjelaskan bahwa hal itu Bisa dikarenakan adanya tudil atau babi ngepet Untuk yang kedua Bahwa Saudara AI Kemudian melakukan pembelian Seengkor Bagi melalui online Dari komunitas Seharga Rp900.000 Dengan Rp200.000 Kemudian uang tersebut Dapatkan dari Saudara AI Yang ketiga Bahwa Padang Selasa Di tanggal 22 April 2021 Pupul 00.000 Telah dilakukan penangkapan Seengkor babi Namun pada saat Saksi Tidak ada yang mengetahui Dan melihat secara langsung Terkait dengan peristiwa Berubahnya Seorang manusia menjadi Seengkor babi Hanya berdasarkan cerita Dari Saudara Ustadz AI Untuk yang keempat Bahwa pada saat penangkapan Para saksi Yang melihat Seengkor babi Yang berada di sekitar kandang Yang ternyata telah disabat oleh Saudara Ustadz AI Di sebelah rumahnya Kemudian Babi tersebut Ditangkap oleh para saksi Dan dari hasil Apa-apa Saudara AI Untuk yang kelima Bahwa para saksi Nunggu di belakang rumah Saudara AI Dan tidak boleh keluar Dan melihat proses perubahan Manusia menjadi babi Untuk yang keenam Bahwa para saksi Hanya berkomunikasi Melalui aplikasi pesan Whatsapp Dan harus mematih Prioritas dari Saudara AI Untuk yang ketujuh Bahwa Saudara AI Telah berbohong Dan melakukan peribuan Dengan maksud Untuk menjadi terkenal Agar Mengikut Masjid talibnya Bertambah Demikian info Dari Berita Melalui pesan Whatsapp Dan barang bukti Yang didapat adalah Handphone milik Saudara AI Merk Samsung A10 Handphone milik saudara AI Merk Xiaomi Yang ketiga Handphone milik saudara F Merk Xiaomi Warna putih Yang keempat Handphone milik saudara Iwan Merk Xiaomi Warna hitam Yang kelima Handphone milik saudara Risky Merk Infinix Yang keenam Foto dan video Dari seekor babi Yang ditangkap Sampai dengan saat ini Tindakan dari kepolisian Telah melaksanakan Ola TKP Pengamanan Di tempat TKP Membubarkan Kerumunan masa Akibat dari informasi Adanya penangkapan Babing Efet Dan membuat laporan informasi Serta Menginterogasi Terhadap 5 orang Anggota saksi Serta membuat Laporan polisi Dan melaksanakan Gelar perkara Ya demikian Yang bisa Kami laporkan Dan sampai saat ini Untuk tersangka Sudah berada Di Pol Restro Depok Untuk lebih jelasnya Atau mungkin Ingin tahu Seperti apa Kelanjutannya Jangan lupa Untuk tekan Tulisan merah Subscribe Dan jangan lupa Untuk tekan Gambar jembolek Dan yang paling penting Adalah gambar lonceng Biar pemirsa Tidak ketinggalan Di berita-berita Selanjutnya Oke demikian Terima kasih Selamat siang Selamat